Aku mencoba mencapai 100% komplit di game Son of Valhalla. Apakah aku bisa menginvasi tanah England dan mendapatkan good ending di game tersebut? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Ini adalah kisah dari seorang Viking bernama Thoral. Ia kehilangan ayah, begitu pun dengan kampung halamannya yang hangus terbakar akibat ulah keci dari seorang musuh bernama Falkard yang juga menculik raya dari tangan Thoral. Thoral mendapat kabar kalau seorang nelayan dari bangsanya akan pergi menuju England untuk memulai hidup baru di sana. Dan Thoral juga mengikuti langkah yang sama. Ia pergi membawa pasukan yang tersisa, melewati lautan yang sangat luas dan terombang ambing di tengah badai. Semua itu ia lakukan untuk bisa pergi ke tanah England. Ia berjanji akan menemukan Falkard dan akan membalaskan dendam atas perbuatan yang Falkard lakukan terhadap penduduk desa. Namun semua itu hanya bualan Thoral saja. Kapalnya tenggelam sebelum sampai di tanah England. Dan pasukan yang ia bawa semua kukur diterjang badai, begitu pun dengan nyawa Thoral. Tiba-tiba saja Thoral terbangun di istana yang megah dan tepat di depannya, tengah berdiri seorang raja dengan dua serigala besar di sisinya. Yap, Thoral sedang berada di Asgard, tempat bagi para Dewa Aesir. Dan di depan dia adalah Alphader, raja dari semua Dewa Aesir, yaitu Odin. Dan maksud dari Odin membawa Thoral ke sini adalah memberi kesempatan bagi Thoral untuk menyelamatkan raya dari tangan Falkard. Dan ini seperti permainan bagi para Dewa Aesir. Mungkin mereka ini lagi gabut ya guys. Mempermainkan kehidupan rakyat hanya untuk kepentingan semata. Mirip seperti penguasa negeri. Intinya, disini Odin membantu kita dengan memberikan rune, dan rune ini bakal nambahin buff ke karakter utama. Apabila kita meninggal, kita bakal berada di tempat yang sama, yaitu di Asgard. Dan sebagai gantinya, kita bakal kehilangan satu rune yang kita punya. Disini kita jatuh melewati Bifrost, dan bertemu dengan Halstein. Seseorang yang akan membantu kita dalam mendirikan desa dan menginvasi tanah England. Setelah itu, aku diajak oleh Halstein untuk membangun Mid Hall, bangunan utama atau bisa disebut Town Hall. Kemudian membangun Fishing Hunt dan sebuah barak, tempat melatih unit Swordman. Setelah itu, aku mulai menginvasi wilayah musuh yang ada di sebelah kanan dari markas utama kita. Dan aku mencoba untuk menginvasinya sendirian. Berbang pertama, udah berhasil aku hancurkan, saatnya menuju ke dalam untuk menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sana. Satu bangunan lagi berhasil aku robohkan. Aku kembali ke markas untuk mengisi amunisi dan perbekalan terlebih dahulu. Tapi malah gantian markas kita yang diserang. Untung saja sudah ada beberapa pasukan yang berjaga di sana dan berhasil menghalau serangan musuh. Kemudian aku mengupgrade bangunan Town Hall ke level 2, membangun Nutcutter dan R3 Range, tempat untuk melatih unit pemana. Kemudian aku lanjut menginvasi, di mana aku bertemu dengan boneka sawah yang besar dan bisa menyerang. Untung saja aku terlalu jago dalam hal beginian, walau hasil aku berhasil menumbangkan boneka tersebut. Aku juga mendapatkan 2 run baru yang akan menambah buff bagi karakter kita. Di sini aku balik ke desa untuk mengupgrade barak dan R3 Range ke level 2. Setelah itu, aku lanjut lagi menginvasi wilayah musuh sendirian dan berhasil menghancurkan bangunan yang terakhir. Dengan demikian, wilayah ini jadi milik kita sekarang. Balik lagi ke desa, aku mengupgrade bangunan Town Hall ke level maksimal atau level 3. Dengan terupgradenya Town Hall ke level 3, ada 2 bangunan baru yang keunlock, yaitu Blacksmith dan Siege Warshop. Kemudian aku balik lagi menginvasi wilayah musuh sendirian, tapi karena jumlah musuhnya terlalu banyak, aku sempat kewalahan guys. Bahkan, sampai malam berganti pagi, mereka tetap berdatangan, kayak gak ada habis-habisnya musuhnya. Terpaksa aku harus memanggil semua pasukanku untuk membantu menginvasi wilayah tersebut. Meskipun aku memanggil semua unit yang aku punya, tetap saja aku kesusahan buat menembus wilayah musuh. Lalu aku memutuskan untuk mundur terlebih dahulu demi menyiapkan pasukan yang kuat. Setelah semua pasukan berkumpul, aku langsung melancarkan serangan balasan untuk yang kedua kalinya. Hingga akhirnya, pertahanan mereka jebol juga. Semua pasukanku langsung menyerang secara membabi buta, menghancurkan semua yang ada hingga tak tersisa. Dan dengan ini, wilayah kedua musuh jadi milik kita sekarang. Aku langsung membangun ton hal baru, barak baru, archery range, woodcutter, dan fishing hunt, yang masing-masing sudah level 2. Aku juga mengupgrade pasukan pemanah dan swordman biar makin kuat. Terus melatih unit baru, karena kapasitas pasukan kita sudah bertambah jadi 30 orang. Setelah melakukan banyak hal yang aku kerjakan di desa, aku mulai eksplorasi ke wilayah musuh sendirian. Sambil melihat situasi yang ada di sana. Dan sepertinya, aku butuh bantuan pasukan untuk menginvasi wilayah selanjutnya. Disini aku hampir saja mati guys, karena makin kesini serangan musuh pada sakit cuy. Sepertinya aku harus hati-hati dalam menginvasi wilayah musuh untuk depannya, biar gak meninggal. Dan aku memutuskan buat balik ke camp. Pas aku balik ke lokasi peperangan, pasukanku berhasil mengalahkan sisa-sisa musuh yang ada dan berhasil merebut wilayah tersebut. Lalu aku melanjutkan ke wilayah berikutnya, dan bertemu dengan Valgard. Orang yang menghancurkan desa kita sekaligus yang menculik raya atau istri Taurat. Tapi di saat Taurat menanyakan keberadaan raya, dia malah pergi ke dalam benteng pertahanan. Aku dan pasukanku langsung menyerang tembok pertahanan tersebut, tapi bukannya berhasil menjebol tembok pertahanan, aku malah meninggal guys. Dan kembali ke Asgard menghadap Odin. Dan seperti perjanjian di awal, di saat Taurat meninggal, ia akan kehilangan satu dari rune yang ada di tangannya. Dan aku harus mengorbankan satu rune agar bisa kembali lagi memimpin pasukanku. Pada serangan yang kedua, tetap saja pasukanku tidak cukup kuat buat menghancurkan pertahanan tersebut. Dan malahan, semua pada meninggal. Sepertinya aku harus memikirkan strategi terbaik agar bisa menjebol pertahanan musuh. Aku kembali ke desa, membangun Seeds Workshop, dan melatih unit baru, yaitu Kertapel. Kemudian aku berangkat bersama rombongan untuk memulai penyerangan yang ketiga kalinya. Kali ini sudah dipastikan tembok musuh bakalan bisa kita robohkan. Dan pasukan kita bisa dengan bebas menghancurkan semua bangunan yang ada di dalam sana. Dibalas saatnya kita bakalan melawan Falkard dan membalaskan dendam atas semua perbuatan yang ia lakukan terhadap warga kita. Pertarungan cukup sengit antara Thorald melawan Falkard. Tapi karena disini aku terlalu jago, asik. Aku berhasil mengalahkan Falkard. Di ujung kematiannya, dia bilang kalau si Raya atau istri Thorald sudah tidak di tangannya. Ia dibawa oleh Bishop Elmoth, seorang pemimpin di sebuah wilayah England. Dan setelah membunuh Falkard, Thorald langsung bergegas menuju wilayah kepuasaan Bishop Elmoth. Ketika sampai di Tanah Bishop, aku memulainya dengan membangun Fishing Hunt, Woodcutter, mengupgrade Town Hall ke level 2, membangun satu Woodcutter lagi, lalu mengupgradenya ke level 2. Kemudian, aku mencoba untuk mulai menginvasi di mana aku bertemu dengan musuh baru yang cukup kuat dan juga tebal darahnya guys. Walaupun begitu, aku berhasil menjepol tembok sendirian tanpa bantuan pasukan. Aku juga nggak sengaja ngebebasin beruang yang terikat di camp musuh yang membuat beruang tersebut itu marah. Untungnya dia nggak mengarah ke kita, tapi ke musuh. Setelah itu, aku memutuskan buat balik ke camp untuk mengisi amunisi terlebih dahulu, sekalian manggil pasukan buat membantu menginvasi. Setelah berhasil menguasai camp tersebut, aku malah nggak bisa melanjutkan perjalanan, karena terhalang oleh suatu grow bug yang penuh dengan sihir. Dan setelah muter-muter cukup lama nyari solusi, ternyata caranya dengan dibakar menggunakan pot yang berisi bahan bakar. Dan dengan ini, aku bisa melanjutkan perjalanan lagi menginvasi wilayah musuh. Tapi jangan terlalu buru-buru guys, karena camp kita diserbu oleh musuh. Alhasil, kita harus mempertahankannya terlebih dahulu sebelum melanjutkan menginvasi. Alih-alih bisa bertahan semua unit yang aku tugaskan pada meninggal cuy, dan musuh berhasil mengklaim kembali wilayahnya. Setelah aku berhasil merebut kembali wilayah musuh, aku mencoba untuk menginvasi wilayah selanjutnya, di mana aku bertemu dengan musuh baru, yaitu healer, yang sangat merepotkan banget, karena bisa menyembuhkan darah musuh dari jarak yang cukup jauh, yang mana itu membuat aku dan pasukanku kewalahan dan harus mundur terlebih dahulu. Setelah melakukan persiapan, saatnya penyerangan yang kedua kalinya dimulai. Di sini, aku berusaha melindungi ketapel yang ada di belakang, karena jadi sasaran empuk oleh pasukan musuh. Butuh waktu satu hari penuh, agar bisa menjepol tembok pertahanan musuh. Dan dengan ini, kita berhasil menguasai dua wilayah musuh. Setelah itu, aku langsung bangun sana, bangun sini, dan upgrade semua bangunan yang bisa diupgrade. Dan tanpa sadar, tembok pertahanan kita hampir saja jepol, karena diserang oleh musuh. Untung saja aku masih sempat buat nilametin, kalau nggak, bakalan hancur su tembok. Nggak hanya sekali atau dua kali, di sini mereka melakukan serangan untuk yang ketiga kalinya. Tapi karena aku sudah mempersiapkan pasukan, alhasil mereka bisa kita habisi semua. Dan sekarang, giliranku yang akan menyerang mereka. Di sini ketapel kita berhasil menjempol tembok pertahanan musuh, akan tetapi pasukanku pada meninggal semua. Menyisahkan aku sendiri yang harus berhadapan dengan sekerombolan musuh yang entah kapan habisnya ini. Bahkan, aku harus mundur terlebih dahulu karena karakterku udah kecapean, dan nggak ada amunisi lagi buat ngelawan pasukan musuh yang nggak habis-habis. Setelah melakukan upgrade terhadap karakter utama kita, aku melakukan invasi untuk yang kesekian kalinya. Dengan membawa beberapa pasukan, akhirnya aku berhasil mengklaim markas musuh yang keempat. Seperti biasa, aku langsung mengupgrade Town Hall ke level maksimalnya, yaitu level 3, terus ngebangun Barak, Jits Warshop, Tenda Penyihir, 2 Besinghan, dan 1 Woodcutter. Jadi, setiap kota itu maksimal ada 7 bangunan yang bisa dibangun beserta Town Hall. Kalian juga bisa lihat, kapasitas maksimal pasukan kita naik jadi 50 orang. Setelah membangun dan mengupgrade bangunan, aku lanjut buat menyerang camp selanjutnya sendirian. Karena memang nggak ada musuh yang berjaga di sana, alhasil aku berhasil merobokkan tembok pertahanan. Dan aku malah disambut oleh miniboss yang menunggu di sana. Aku berencana buat mancing dia supaya mendekat ke base, malah dia balik lagi buat manggil pasukan. Setelah mengalahkan pasukan, aku lanjut buy one dengan miniboss tadi, dan setelah berduel dengan cukup sengit, akhirnya aku bisa mengalahkan miniboss yang menjaga camp tersebut, dan mendapatkan round epic ini yang lumayan bagus untuk statnya. Kemudian aku mengajak semua pasukanku buat menyerang camp musuh. Dan kita berhasil mengklaim 1 markas musuh lagi. Jadi, tinggal 1 markas yang belum kita klaim. Yang mana itu merupakan markas utama boss di region kedua ini. Setelah itu, aku melakukan serangan pertama ke benteng musuh. Di sini, benteng pertahanan musuh agak alot guys. Itu terbukti dengan semua unit yang aku bawa tinggal tersisa beberapa orang. Dan aku terpaksa harus mundur terlebih dahulu biar nggak meninggal. Bahkan, pasukan musuh sempat melakukan serangan balasan ke camp kita. Aku berusaha mati-matian bersama 7 unit yang tersisa untuk melindungi camp ini. Setelah berjuang mempertahankan camp, aku sudah siap bersama unit yang selesai aku latih. Setelah itu, aku melakukan serangan yang kedua kalinya. Dan dengan pasukan yang aku bawa ini, akhirnya tembok pertahanan musuh robo juga. Aku bersama sisa-sisa pasukanku langsung masuk ke dalam base, lalu menghancurkan semua bangunan yang ada di sana dan menyisakan satu bangunan besar ini yang merupakan tempat bos bernama Bishop Elmoth berada. Sebelum aku melawannya, aku kembali ke kota pertama untuk mengupgrade karakter utama kita. Barulah setelah itu, aku masuk ke dalam bangunan tersebut, lalu menemui Bishop Elmoth. Di sini, Taurat lagi-lagi menanyakan keberadaan istrinya, yaitu si Raya. Tapi si Bishop menyatakan bahwa Raya sudah dibawa dan tidak bersamanya lagi. Dia mengatakan kalau kita bisa bertemu Raya jika mengikuti sungai ini dan bakal mengarah ke tanah Shebi, musuh kita selanjutnya. Sebelum kita pergi menyelamatkan Raya, si Bishop Elmoth ini ngajak kita buat tanding terlebih dahulu, dan dengan senang hati aku menerimanya. Aku berduel satu lawan satu melawan Bishop, dan setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya aku berhasil mengalahkan Bishop. Akhirnya, kita sudah sampai di region ketiga, yang mana aku mendapatkan satu run epic, yang statnya lumayan bagus banget guys. Nambahin 30% darah pasukan mele, dan satu run legendary, yang mana nambahin damage dari anak panah sebesar 60%. Dan disini, 60% itu gede banget guys, gak kebayang bakalan sesakit apa panah kita nanti. Gak seperti biasanya, yang mana base kita itu ngespawn di sebelah kiri map. Kali ini, base kita itu ngespawn di tengah-tengah guys. Dan aku mulai melakukan invasi ke daerah kiri terlebih dahulu, di mana aku berhasil menguasai camp tersebut, hanya dalam sekali serang. Terus aku kembali lagi ke kota, karena pasukan musuh sedang mencoba mencukul tembok pertahanan kita. Beruntung, kita masih sempat menyelamatkan, sebelum tembok kita itu robo. Selanjutnya, aku melakukan invasi ke kiri lagi, bersama dengan beberapa pasukan yang aku bawa. Sayangnya, pasukan kita tidak cukup kuat dan terlalu sedikit, jika dibandingkan dengan pasukan musuh, yang jumlahnya itu gak habis-habis. Ngespawn terus cuy. Gak putus asa sampai sini, aku kembali bersama dengan pasukanku untuk yang kedua kalinya. Tapi tetap saja, semua pasukan yang aku bawa pada meninggal semua, dan hanya menyisakanku seorang diri. Aku terpaksa buat balik ke base, karena gak begelan mungkin kita bisa menyerang markas musuh di kondisi sekarang. Di sini kita juga punya tugas dari seorang mekanik untuk menyelamatkan temannya, dan untungnya aku dikasih pinjam sebuah mesin ketapel yang sangat besar, yang bakal ngebantu kita buat merobohkan tembok pertahanan musuh. Di sini kita diserang dari berbagai sisi, bahkan camp yang ada di sebelah kiri berhasil mereka rebut kembali. Terus aku mengupgrade town hall ke level 3 supaya pertahanan kita semakin kuat. Setelah selesai merekrut beberapa unit, aku langsung bergegas menuju ke kiri, untuk merebut kembali camp yang sebelumnya jatuh ke tangan musuh. Setelah camp tersebut berhasil kita kuasai, aku langsung melanjutkan inovasi ke base sebelah kiri musuh, membawa ketapel yang sebelumnya aku dapat secara gratis ini. Di sini aku memakai strategi, dengan membuat karakter utama kita sebagai tumbal, supaya jadi incaran musuh. Sementara, unit yang aku bawa, aku tugaskan untuk melindungi ketapel dari musuh yang coba menghancurkannya. Dan dengan strategi tersebut, akhirnya aku berhasil menjepol tembok pertahanan musuh. Gak hanya itu, aku juga berhasil mendapatkan unit baru, dari menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mekanik tadi. Dan akhirnya, kita berhasil merebut wilayah bagian kiri ini guys. Di sini aku langsung mengupgrade town hall ke level 3. Kemudian, membangun beberapa fishing hunt dan woodcutter, dan langsung aku upgrade. Nah, untuk base sebelah kiri ini, aku bakal jadikan sebagai tempat produksi sumber daya, karena lebih aman dari serangan musuh. Aku juga membangun sebuah blacksmith, untuk mengupgrade beberapa senjata yang aku punya, seperti panah, panah api, dan tombak. Di sini aku menghancurkan shrine, dan mendapatkan rune yang memberikanku kekuatan baru, yaitu, panah, apa ini, what's up? yang intinya sebuah panah yang overpower, di mana bisa menembus ke belakang musuh. Di sini aku bertemu dengan mini boss yang cukup ngeselin, tapi tenang guys, aku bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Easy peasy boy. Terus, aku kembali ke desa, dan merekrut beberapa unit. Setelah selesai merekrut unit, aku langsung bergegas menuju ke kanan, untuk melakukan invasi lagi. Tak butuh waktu lama, akhirnya, camp ini jatuh ke pihak kita. Terus, aku lanjut buat menginvasi ke kanan lagi, yang kali ini adalah sebuah kota, atau bisa disebut base, yang dikelilingi oleh tembok yang sangat kuat. Tapi karena aku mempunyai panah hijau ini, membuat pasukan kita bisa dengan mudah menjebol tembok tersebut. Dan dengan ini, base ini sekarang jadi milik kita. Aku langsung mengupgrade town hall ke level 3, lalu membangun beberapa bangunan. Setelah upgrade sana sini, aku langsung melanjutkan invasiku, merebut camp yang ada disebelah kanan base. Setelah camp sebelah kanan berhasil aku kuasai, aku langsung menuju ke base terakhir musuh, yang mana base ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah, pasukan yang menjaga base ini, semua menggunakan armor tebel. Membuat panah hijauku, gak sesakit saat diarahkan ke pasukan tanpa armor. Tapi tetap saja guys, walaupun pasukan mereka menggunakan armor kuat sekalipun, tidak akan bisa menghentikan pasukan kita yang juga udah full upgrade semuanya. Membuat benteng pertahanan musuh bisa dengan mudah kita hancurkan. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu melawan boss yang ada di region ketiga ini. Tapi sebelum melawannya, aku melakukan beberapa upgrade terhadap karakter utamaku. Baru setelah selesai upgrade, aku mulai memasuki bangunan tersebut. Disini Bloodhound bilang, Bloodhound ini nama musuh kita kali ini ya. Kalau si Raya ada di penjara miliknya. Akan tetapi, jika kita mau pergi ke sana, kita disuruh mengalahkan Bloodhound terlebih dahulu. Dan dengan terpaksa, aku harus menerima tantangan duel tersebut. Di sini aku memakai teknik yang terbilang curang sebenarnya, yaitu dengan cara membakar hidup-hidup musuh kita. Di tengah-tengah pertempuran, dia memanggil Serigala peliharaannya. Tapi karena kita punya teknik jitu, Serigala tersebut bukan suatu ancaman yang berarti. Setelah itu, aku lanjut buat bakar orang ini hidup-hidup. Dan dengan mudahnya, aku berhasil mengalahkan Bloodhound tanpa effort mukul sedikitpun. Disini Kurt bilang kalau si Raya berhasil melarikan diri, dan ada seseorang yang menolongnya. Dan orang tersebut adalah William, musuh kita selanjutnya. Dan ada cutscene, dimana memperlihatkan kematian Bloodhound yang cukup mengenaskan, yaitu dimakan hidup-hidup oleh Serigala peliharaannya sendiri. Setelah sampai di region keempat, kita nggak dikasih base sama sekali, tapi harus merebut base dari tangan musuh terlebih dahulu. Untung saja, aku berhasil merebut base musuh tersebut, kemudian mengupgrade-nya ke level 2. Karena base kita lagi berada di tengah-tengah, aku mencoba buat invasi ke kiri sendirian, sambil menunggu resource kita itu terkumpul. Setelah berhasil menghancurkan pintu masuk camp, aku langsung berhadapan dengan mini boss penjaga camp. Tapi, aku bisa mengatasinya seorang diri, dan mendapatkan rune legendary yang menyala-nyala ini. Dan setelah mengalahkan mini boss tadi, akhirnya camp tersebut jatuh ke pihak kita, dan pasukan musuh yang ada di sebelah kiri, beberapa kali melancarkan serangan ke camp ini. Untung saja, kita bisa mempertahankannya, supaya tidak jatuh ke tangan musuh lagi. Kemudian, aku mencoba buat menginvasi base musuh sendirian, menggunakan panah hijau ajaibku. Emang bener-bener, panah yang overpower banget, hanya menggunakan panah tersebut, aku berhasil menghancurkan setengah dari base musuh. Lalu, aku kembali ke base untuk melatih pasukan, dan kembali lagi membawa pasukan, lalu menghancurkan tembok pertahanan yang ada di sana. Dan dengan begitu, base ini sekarang jadi milik kita. Aku juga menemukan beberapa penambang, yang meminta kita supaya tidak menyakitinya, dan dia menawarkan diri untuk membukakan jalan yang diplokade oleh raja. Setelah itu, aku langsung mengupgrade town hall ke level 3 sekaligus, membangun 3 bisinghan di kiri, dan 3 woodcutter di kanan, yang langsung aku upgrade ke level 3 semuanya. Terus, aku juga pergi ke arah kanan, untuk menemui penambang yang sedang membukakan jalan untukku, dan juga pasukanku. Di sini aku mencoba untuk menginvasi sendirian, menggunakan pusur hijau ajaibku, dan mengalahkan mini boss yang menjaga camp tersebut. Pada akhirnya, aku berhasil menguasai camp tersebut. Setelah itu, aku dan semua unit yang aku punya, sekitar 31 orang, menuju ke arah kanan, untuk melakukan invasi ke base keempat musuh. Di sini, pasukan milik kita udah rata, yang hanya menyisakan unit pemanah, dan juga ketapel. Walaupun begitu, unit yang aku bawa, berhasil merobohkan tembok pertahanan musuh, yang memberi aku kesempatan buat menghancurkan bangunan yang ada di sana, dan mengklaim wilayah tersebut. Lalu, aku langsung mengupgrade town hall ke level 3, terus di sebelah kanan town hall, aku membangun barak, archery range, dan six warshop, yang mana aku upgrade langsung ke level 3. Sementara di sebelah kiri, aku membangun pondok menyihir, sebuah blacksmith, dan bisinghan. Kemudian, aku mulai melakukan invasi ke arah kanan seorang diri. Setelah berhasil menghancurkan tembok pertahanan musuh, aku dihadang oleh mini boss yang menjaga keem tersebut. Tapi itu bukan suatu ancaman, karena aku berhasil mengalahkannya, dan mendapatkan rune legendary ini, yang fungsinya, untuk menambah produksi makanan sebesar 50%. Di wilayah dekat base kedua kita, aku menemukan sebuah altar, dan menghancurkannya, untuk memilih salah satu, dari ketiga rune spesial ini. Dan aku memilih rune wilmir, ya itulah intinya, tapi aku masih belum tahu cara menggunakannya. Aku memutuskan buat balik lagi ke base sebelah kanan, untuk menyiapkan pasukan, guna melancarkan serangan kita berikutnya. Dan akhirnya, aku bisa menggunakan skill yang kita dapat tadi. Cukup keren skillnya guys, muter-muter gitu kayak gasing cuy. Kemudian aku melakukan invasi, guna merebut camp yang ada di sebelah kanan ini. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya aku berhasil menguasai camp tersebut. Tinggal satu base utama, yang akan kita raid habis-habisan setelah ini. Aku kembali ke base, untuk merekrut beberapa pasukan, dan setelah semua pasukan udah siap, aku langsung menyerbu markas utama musuh. Tapi untuk penyerangan yang pertama ini, kita gagal guys, karena pertahanan musuh cukup kuat. Membuat pasukanku kualahan, kuat menembusnya. Untuk serangan kita selanjutnya, aku harus memastikan, kalau kita bakalan bisa menembus pertahanan musuh. Oleh karena itu, aku harus membersihkan pasukan musuh yang berjaga di sana, menggunakan panah ajaibku. Disini unit musuh sempat melakukan serangan balasan, tapi berhasil kita halau, dan saatnya, giliran kita yang akan melakukan serangan terhadap. ada benteng musuh. Dengan semua unit yang kita kerahkan, akhirnya tembok pertahanan musuh runtuh juga. Dan dengan ini, pasukan kita bisa dengan bebas memporak porandakan, bangunan yang ada di dalam sana. Hingga sampailah aku, di depan pintu masuk, menuju boss terakhir, di region keempat. Disini, Sir William kenal dengan karakter utama kita, yaitu, Toral Collapson. Begitupun dengan Toral, tempat yang juga mengenalinya. Just a little game, to amuse my subjects. Disini, Sir William curang guys. Dia menaiki kuda, untuk melawan kita. Dan sekali tusuk, damagenya kagak masuk akal cuy. Sakit banget. Disini, aku menggunakan teknik yang sama, seperti pada boss-boss sebelumnya, yang aku kalahkan, yaitu, dengan cara membakarnya hidup-hidup. Dia terjatuh dari kuda, yang ia tunggangi. Dan dengan ini, pertarungannya seimbang guys. Tapi aku masih menggunakan, cara yang sama, yaitu, dengan membakar dia hidup-hidup, sampai meninggal. Saatnya, kita menyelamatkan Raya. Tapi, di saat kita menanyakan, keberadaan Raya, kepada Sir William. Dia bilang, kalau si Raya, berada di dalam kestil, yang penuh dengan penjaga. Dan itu, adalah tujuan kita selanjutnya, untuk menginvasi, tanah England, dan menyelamatkan Raya. King. Akhirnya, kita sudah sampai, di region terakhir kita. Di sini, aku langsung mengupload ton hal, ke level 2, membangun Beast Singhan, dan juga Woodcutter. Lalu, melakukan serangan, ke sebelah kanan, karena base kita kali ini, gak nge-spawn, di tengah-tengah lagi guys. Setelah berhasil, menghancurkan tembok pertahanan, seperti biasa, aku dihadang oleh mini boss, yang menjaga setiap camp. Di sini, aku berhasil mengalahkan, hanya dengan menggunakan panah. Dia juga nge-drop legendary run, tapi untuk statnya sendiri, gak terlalu bagus. Cuma nambahin 10 kapasitas tombak, jadi aku skip aja. Kemudian, aku kembali ke base, lalu membangun sebuah barak, dan melatih unit, untuk mempertahankan base kita, dari serangan musuh. Setelah itu, aku lanjut melakukan penyerangan, ke camp tadi, hingga aku berhasil menguasainya. Gak berhenti sampai di situ, aku lanjut ke kanan, untuk melakukan serangan ke base musuh sendirian, menggunakan panah hijau ajaibku. Setelah aku berhasil mengalahkan pasukan musuh, yang berjaga di dalam tembok, aku memanggil semua unit yang aku punya, guna menghancurkan tembok pertahanan. Walaupun agak lama dikit, karena gak ada unit ketapel yang aku bawa, akhirnya tembok pertahanan musuh runtuh juga. Dan aku bisa dengan bebas menghancurkan semua bangunan, yang ada di dalam sana. Setelah itu, aku melakukan upgrade town hall, dan membangun beberapa bangunan. Disini kita mempunyai misi untuk menghancurkan 4 kapal perang musuh, yang mana mereka menggunakannya untuk menyerang base yang ada di sebelah kanan, dimana itu merupakan base terlemah, karena memang gak ada penjaga yang berjaga di sana. Jadi aku harus pulang balik sambil membawa pasukan, guna mempertahankan baseku. Setelah menghancurkan 1 warship, aku kembali ke base utama, yang ada di sebelah kanan map, untuk melatih beberapa pasukan. Dan pasukan tersebut, rencananya aku tugaskan untuk bertahan di base sebelah kiri. Bukannya berhasil menghancurkan warship yang ada, mereka malah sibuk menyerang pasukan musuh. Alhasil, warship yang datang, keburu pergi guys, dan kita gagal menghancurkannya. Di sini aku kembali menginvasi game musuh, dan bertemu dengan mini boss yang menjaga tempat tersebut, yang mana aku berhasil mengalahkannya, dan mendapatkan run epic, yang nambahin 30% darah kepada pasukan melee. Tapi karena aku udah punya, aku skip aja rune tersebut. Kapal perang yang tadi pergi, akhirnya ngespawn lagi, membawa beberapa pasukan yang entah bakal diturunin dimana. Belajar dari kesalahan yang aku lakukan, kali ini aku ikutin kemana kapalnya bakal berlaku, supaya aku bisa menghancurkan kapal tersebut, sebelum dia balik ke base. Dan seperti biasa, mereka berlabuh ke base sebelah kiri, dan udah dipastikan, mereka kali ini gak bakalan bisa balik lagi. Setelah itu, aku kembali ke base, buat mengupgrade 3 bangunan ini, yaitu, Archerie Range, Barak, dan juga Siege Warshock. Kemudian aku mulai mengupgrade pasukanku, biar makin kuat. Disini unit musuh memulainya terlebih dahulu, dengan menyerang camp kita yang ada di sebelah kanan, tapi beruntungnya, pasukan kita masih bisa menahan serangan tersebut. Dan sekarang, giliranku untuk menyerang markas musuh. Aku mengerahkan semua unit yang udah full upgrade ini, hingga berhasil merobohkan tembok dan merebut wilayah tersebut dari tangan musuh. Setelah base tersebut jatuh ke tangan kita, aku langsung mengupgrade tonhal ke level 3, biar makin kuat. Aku juga berhasil menenggelamkan kapal perang mereka yang ketiga, dengan begitu, tugas kita menenggelamkan kapal tinggal satu lagi. Kemudian aku mulai menginvasi camp yang ada di sebelah kanan base, dan berhasil menghancurkan barikade yang menghalangi jalan masuk. Seperti sebelum-sebelumnya, kalau di setiap camp, itu udah pasti ada mini boss yang berjaga di sana, dan aku dengan gampangnya mengelahkan mini boss tersebut, hanya menggunakan busur panah. Di kematiannya, dia sempat ngedrop rune legendary, tapi karena statnya jelek, jadinya aku skip aja guys. Setelah mengelahkan mini boss tersebut, ada sekerumpulan pasukan musuh yang datang buat ngerate base kita. Untung saja, aku sudah melatih sekitar 50 pasukan, yang sedang bersiap menunggu perintahku. Serangan mereka bukan suatu ancaman bagi kita. Camp musuh juga sudah berhasil kita kuasai. Ini tinggal menunggu kapal perang yang terakhir berlabuh, untuk menyelesaikan misiku menghancurkan keempat kapal perang musuh. Setelah berhasil menghancurkan kapal perang yang terakhir, semua unit yang aku punya, langsung menyerbu benteng terakhir musuh, di bawah perintahku. Perangan pun terjadi cukup chaos. Aku menggunakan strategi andalanku, di mana Toral sebagai karakter utama, aku jadikan tumbal. Berdiri gagah di depan sebagai tameng bagi pasukan kita. Sementara itu, pasukan utama aku tugaskan untuk melindungi unit ketapel yang ada di belakang. Dan dengan strategi tersebut, akhirnya benteng pertahanan musuh robo juga. Aku dan pasukanku langsung memporak-porandakan bangunan yang ada di dalam benteng. Hingga sampailah kita di depan Castile Raja, yang mana itu merupakan tempat bagi boss terakhir di game ini. Saat aku memasuki Castile tersebut, aku menemui Raja yang sedang duduk manis menunggu kejadangan kita, bersama Raya yang terikat di samping Raja. Dan Raja Tua Bangka ini bilang, kalau kita benar-benar udah jadi boneka ayahnya. Tunggu dulu, maksudnya apa ini? Benar-benar plot twist. Jadi, selama ini Raja yang menyebabkan semua kekacauan ini ternyata adalah Loki, anak dari Dewa Odin. Dan kita sudah masuk ke dalam permainan Dewa yang ahli tipu daya ini. Dan dia juga bilang, kalau si Raya adalah anak dari Odin. What? Benar-benar plot twist banget guys. Tapi, karena ucapan Loki ini gak bisa dipercaya, aku tidak mempercayainya 100%. Kemudian aku langsung menghadapi Dewa Loki, di mana perbedaan kekuatannya cukup lumayan jauh. Yang satu cuma orang biasa dari ras viking, sementara satunya lagi Dewa Cui. Gak ada ceritanya orang biasa bakal menang lawan Dewa, kecuali Kratos. Tapi, disini aku berusaha sebisa mungkin buat mengalahkannya, dengan cara seperti biasa, kita bakar si Loki ini sampai jadi Dewa Barbecue. Di saat Loki ini mau kalah, dia malah mengirim kita ke Nickelham, tempat kekuasaan dari Hell, salah satu anak Loki menurut mitologi Nordic. Dan di tempat ini kita bahkan melawan Hell. Tapi, untuk strategi yang aku gunakan sebelumnya, yaitu dengan cara bakar-bakar, itu gak berpengaruh terhadap Hell. Alhasil, aku menggunakan cara lain, yaitu menggunakan Gusur Panah guys. Setelah aku berhasil mengalahkan Hell, aku kembali ke Midgard bertemu dengan Raya, yang sedang membangunkan Toral. Mereka berdua pun akhirnya meninggalkan istana tersebut. Dan untuk nasib Loki gimana kelanjutannya, aku juga masih belum tahu guys, karena endingnya pun benar-benar gantung, dan bertuliskan, to be continued di akhir scene, yang menandakan, bakal ada seri kelanjutannya. Tapi gak tahu kapan, intinya kita sudah menyelesaikan game ini 100%, dan mendapatkan good ending. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bernafas, and dadah. Terima kasih.